Halilah kita berseru, Indonesia bersatu Sebanyak 50 anggota DPRD Sumedang terpilih hari ini dilantik di ruang sidang paripurna DPRD Sumedang selasa 13 Agustus 2019 Ke 50 anggota itu berasal dari Praksi PDI Perjuangan sebanyak 11 orang, Praksi Golkar 7 orang, Praksi Partai Persatuan Pembangunan 7 orang, Praksi Gerindra 7 orang, Praksi PKS 6 orang, Praksi PKB 6 orang, PAN 4 orang, dan Demokrat 2 orang Acara pelantikan dimulai pukul 9 WIB dan berjalan dengan lancar serta hidmat Sementara itu petugas keamanan dari Pores Sumedang dan gabungan TNI PORI BRIMOB dan Satuan Polisi Pembangun Praja dikerahkan sebanyak 1000 orang personil Berikut ini keinginan warga Sumedang terhadap para calon terpilih yang dilantik hari ini Harapan saya terhadap anggota Dewan yang baru dilantik ini adalah Bagaimana bisa mengeluarkan produk-produk hukum berupa peraturan daerah yang berpihak terhadap dunia usaha Dan juga ada keberpihakan anggaran untuk pengusaha-pengusaha baik itu dalam bentuk sarana maupun juga dalam bentuk bantuan langsung kepada para pengusaha yang ada di daerah Karena tentu dengan adanya pembangunan ekonomi di tiap daerah memunculkan PDRB yang tinggi Dengan PDRB yang tinggi maka Sumedang lebih makmur dan lebih sejahtera Itu harapan saya sebagai Ketua Kadin Selamat bekerja Semoga dalam amanahnya kali ini Anda betul-betul memberikan legasi atau warisan bagi anak cucu Anda Terima kasih Saya Yanti Kristiana Dewi mengucapkan selamat atas dilantiknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Untuk periode 2019-2024 Semoga bisa memegang amanah dan menjadi partner eksekutif yang baik Tentunya saya berharap sebagai wakil rakyat memahami tugas dan fungsinya yang terpenting Yaitu sebagai hak legislasi, hak budget, dan hak kontroli Ini yang harus dipahami oleh teman-teman yang baru terutama Mudah-mudahan dengan memahami fungsi itu Sebenarnya dalam melaksanakan tugas di lapangan tidak akan terlalu kesulitan Dan saya ucapkan selamat kepada yang akan dilantik Mudah-mudahan amanah Harapan kami untuk para anggota DPRD Kabupaten Sumedang Untuk periode 2019-2024 yang akan dilantik sebentar lagi ini Adalah bagaimanapun mereka adalah wakil rakyat Dan harus tetap memperjuangkan aspirasi rakyat Amanah ini sangat berat Mudah-mudahan amanah yang berat ini dapat dipikul sebaik-baiknya Dan memberikan aspirasi yang cukup memuaskan bagi masyarakat Kabupaten Sumedang Pada khususnya Sebagai Ketua Gapensi dan juga sebagai masyarakat jasa konstruksi di Kabupaten Sumedang Saya berharap bahwa dengan pengambilan sumpah janji Anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 ini membawa sebuah perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Sumedang Terutama dalam sisi pengawasan, dalam sisi penganggaran Yang memang itu menjadi tugas pokok dan fungsi dari DPRD Kabupaten Sumedang Mudah-mudahan para wakil rakyat ini membawa aspirasi yang betul-betul berasal dari rakyat Kabupaten Sumedang Dan juga membawa ke arah perubahan yang menuju lebih baik Saya atas nama Generasi Muda Forum Komunikasi Purna Wirawan TNI-FORI Kabupaten Sumedang Dalam kesempatan ini hadir dalam acara pengambilan sumpah Anggota DPRD Kabupaten Sumedang masa bakti 2019-2024 Merupakan sebuah pengharapan yang besar dari kami selaku organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Sumedang Para anggota DPR dapat melaksanakan amanah yang dipercayakan oleh masyarakat Kabupaten Sumedang Kemudian menjalankan fungsi-fungsi legislasi yang memang perlu lebih banyak menghasilkan regulasi-regulasi Yang menghasilkan APBD Dimana regulasi tentang perizinan dan regulasi tentang investasi yang masuk di Kabupaten Sumedang Agar bisa lebih dapat signifikan di tahun-tahun berikutnya Masa saat sekarang merupakan masa yang betul-betul sangat diperlukan Sinergitas antara eksekutif dan legislatif Bekerjasama membangun untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sumedang Itu pengharapan kami dari GMFKBP Kabupaten Sumedang Saya berharap bahwa anggota DPRD, bagian dari lembaga legislatif, bagian dari pemerintah Antara eksekutif dan legislatif harus ada kebersamaan Harus saling mengisi untuk bagaimana membangun Sumedang ini Beberapa fungsi yang ada di lembaga legislatif Yang diisi oleh apara anggota dewan tersebut Fungsi controlling, fungsi budgeting, fungsi aspirasi terhadap masyarakat Dan fungsi perundang-undangan itu harus dijalankan sesuai dengan tupoksinya Jangan melenceng menyimpang dari fungsi-fungsi tersebut Karena tupoksinya sudah jelas, sudah diatur oleh undang-undang yang ada Jadi saya berharap kami sebagai masyarakat Aspirasi kami dibawa oleh DPRD ke pemerintah Dan di situ bisa dibahas, dibikin perundang-undangan, dianggarkan Dan pelaksanaan roda pemerintahan harus dikontrol oleh DPRD itu sendiri Itu barangkali yang kami harapkan Supaya Sumedang simpati lebih maju ke depannya Semoga semua anggota DPRD diberikan kekuatan, kelancaran, kemudahan, kesehatan, serta keberkahan Dalam mencetak, menghasilkan regulasi-regulasi yang berpihak kepada masyarakat Sumedang Yang khususnya dari HIPMI, harapan kami adalah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada pengusaha muda di Kabupaten Sumedang Sehingga bisa melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang handal dan bisa berdaya saing internasional bahkan global Kita mensupport program daripada DPRD sesuai dengan fungsinya Baik itu pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi Harapan kita DPRD dapat menyuarakan aspirasi daripada masyarakat Sudah barangkentu kami dari institusi Basnas mungkin yang lainnya juga mengucapkan terima kasih Kepada anggota DPRD yang lama yang telah menjalin kerjasama khususnya dengan Basnas Dan mudah-mudahan juga yang baru yang sekarang akan dilantik Juga akan berpengaruh besar dalam mengembangkan amanat rakyat Kemudian melaksanakan pembangunan, kemasyarakatan, dan pembinaan Dan insya Allah pada saatnya juga ini akan sinergi Sehingga program pemerintah juga adalah program untuk kepentingan masyarakat Dan insya Allah Basnas juga ambil bagian di dalamnya dalam menaksa sukses pelaksanaan pembangunan Selamat kepada anggota DPRD yang baru, selamat bekerja, dan insya Allah selalu dalam keadaan sehat balapian Yang pasti siapapun yang ditugaskan oleh DPP Partai yakin pasti yang terbaik Itu aja lah dulu Tidak ada yang dipersiapkan karena memang semuanya juga ditujuk oleh Yang pasti sudah pernah menjadi anggota DPRD Ada perangkat dan ada paru Belum Belum tahu siapa yang akan menjadi ketua DPRD Kabupaten Sepedang Semuanya sudah sedang diprotes oleh DPP Partai kami Kami sudah usulkan tiga nama Nah ya saya, terus Atang Setiawan dan juga Burita, tiga orang Nanti kita tunggu saja lah hasilnya seperti apa Kalau misalkan Bapak yang jadi anggota DPRD, apakah sudah siapa? Gimana? Saya ini petugas Partai, jadi ditugaskan apapun juga oleh Partai Saya pasti siap melaksanakan Yang jelas beginilah Seperti yang rekan-rekan ketahui Kalau yang namanya anggota DPRD itu kan mitra pemerintah daerah Nanti kita akan bekerjasama dengan pemerintah daerah Apa yang bisa kita bantu untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sepedang secara umum Kita siap untuk membantu Ya Sebutan bagi Pak Gubernur berkaitan dengan pelantikan anggota DPRD Sumberdang Masa bakti 2019-2014 Alhamdulillah berjalan dengan lancar Dengan sukses Dan saya yakin Kedepannya DPRD Sumberdang dapat berkaitan sama dengan pemerintah daerah Untuk bersama-sama mesejahtarkan masyarakat Bersama-sama mewujudkan visi sebenarnya simpati Sesuai dengan fungsinya masing-masing Selamat menikmati